Ini saya akan share bagaimana cara melakukan adjustment yang benar pada main relief valve ya Simak terus videonya Sampai tuntas Untuk posisi dari main relief valve sendiri Itu posisinya ada di situ ya Jadi si main relief itu terpasang pada kontor valve Nah untuk kontor valve sendiri Di bagian atasnya itu kan ada floor ya Ada lantai Jadi kita buka dulu floor untuk mempermudah Dalam melakukan adjustment Oke salam lantai berat Senang rasanya bisa bertemu kembali ya Berjumpa kembali dengan teman-teman Semoga teman-teman dan alatnya ya Saat ini dalam kondisi yang sehat walafiat Dalam kondisi baik-baik saja ya Tidak trouble Salam lantai berat juga untuk teman-teman yang baru datang di channel ini Tidak ada salahnya silahkan cek video saya yang lainnya ya Semoga berfaat ya Dan silahkan klik tombol subscribe-nya Agar channel ini bisa lebih berkembang Jadi sebelum kita melakukan adjustment pada main relief valve Kita harus dulu melakukan pengukuran Jadi kita harus melakukan measurement pada komponen-komponen hidrolik Misalkan arm, boom, bucket, cylinder Itu kita wajib melakukan measurement Kenapa? Karena dari setulah kita bisa Apa istilahnya menganalisa Apa yang problem itu main relief Atau yang problem saksen palep Jadi pentingnya pengukuran dulu Untuk cara pengukuran Kita sudah share ya Jadi tinggal klik di sini Upaya pressure-nya Nah ini adalah counter valve ya Untuk main relief valve sendiri itu terpasang pada counter valve Jadi ada dua main relief Ada dua ya Satu bagian atas Satu bagian bawah Nah untuk bagian bawah sendiri Eh bagian atas sendiri Sorry ini Nah ini adalah main relief bagian atas Oke main relief ini Bagian atas ini adalah digunakan untuk pompa belakang Ingat main relief atas ini Untuk pompa belakang Jadi pompa belakang itu Untuk menyuplay Servis palep Bucket Trepel kiri Sama boom Nah main relief palepnya di sini Ya di sini Untuk yang di bawah Atau main relief bawah Kita menyebutnya Bisa kita cek Sorry Aduh Nah agak setit ya Nah ini Ini bagian bawah ya Kita ramakan main relief bawah Main relief bawah ini Ini dia Untuk pompa depan Ya untuk pompa depan Nah untuk pompa depan sendiri Itu nanti dia Lebih ke triple kanan Sama arem ya Triple kanan sama arem Karena yang swing Itu ngeralipnya enggak di sini Enggak di palep ini ya Tapi dia di swing motornya sendiri Sebelum kita melakukan jasmen Yang terpenting adalah Kopinya kita seruput dulu Mantap mantap Sebelum kita melakukan jasmen Ada tur yang harus kita siapkan Pertama adalah kunci 19 Ya kunci 19 Terus Kita persiapan juga Kunci 24 Ya kunci 24 kita persiapan Terus kunci 30 30 Tapi kalau teman-teman Ini enggak ada Bisa dibakai dengan Kunci Inggris Jadi sebelum kita melakukan jasmen Pada menelip palep Kita harus melakukan pengukuran dulu Misalkan arem Boom Triple kanan Triple kiri ya Ini tujuannya Nanti pada saat pengejasan Kita tahu Berapa perkiraan yang akan kita putar Untuk menelipnya Jadi gini Dalam standarnya Saat kita melakukan jasmen Satu putaran menelip palep itu Itu menambah pressure 209 kilo 209 kilo ya Itu catatan kita Nah Ketika kita ukur aktual Contoh aremnya Contoh boomnya hanya dapat 300 300 kilo ya Aktualnya Sementara standarnya itu kan 350 kiloan Nah kekurangan 50 kilo ya Ada kekurangan 50 kilo 50 kilo Nah berarti yang kita putar adalah Hanya 90 derajat aja Untuk kalian yang belum subscribe Tinggal klik aja Tulisan subscribe Yang background merah ini Klik Oke jika sudah subscribe Sudah hilang Tinggal kalian pencet loncengnya Oke teman-teman Perhatikan Disini ada Mendelip SC ya Ini namanya Mendelip SC Walaupun pada teorinya Mendelip itu bekerja Dua tahap ya Namanya Two-stank Mendelip palep Yang bagian ini Untuk Low Low Pressure Yang belakang ini Untuk High pressure Namun Yang di jasmen Adalah hanya bagian depan Yang bisa di jasmen Adalah ini Dan Host ini Itu bawah Ya Kemarin ada beberapa yang salah persepsi Jadi host ini itu Bukan untuk ngedrain ya Sekali lagi bukan untuk ngedrain Jadi dia ngedrainnya justru di dalam ini Di dalam mekanisme disini ya Ada lubang-lubang yang sendiri Host ini itu Sekali lagi bukan untuk ngedrain Atau untuk membuang tekanan Bukan Host ini justru menambah Tekanan Ya Atau memasukkan tekanan Langsung disini Oke Itu pahamin dulu ya Nah selanjutnya akan kita jasmen Jadi kita Siapkan kuji 19 Sorry ini Ini kuji 19 Nah ini Buka bagian ininya Locknya Ya Sama putar ke bawah aja Kita kendorin ya Ini udah kendor tuh Ini tujuannya ini Supaya bisa main ya Tuh ini bisa main Jadi pada saat nanti Jasmen yang diputer Ini gak akan ikut terputar ke atas Tapi tadi disini Oke Ini kendorin Terus yang kedua Ini yang depan ini gunakan kunci 30 ya Yang ini ya Nah ini Nah ini pakai kunci 30 Oke Nah ini Ke bawah aja Ini sama kalau Kendorin putar kiri Kalau kecengin putar kanan ya Jadi ini ke bawah Nah Ini kan udah kendor tuh teman-teman Oke Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah Sebelum kita melakukan jasmen ini Kita harus tahu dulu standarnya dia Ya Standarnya ini Kalau kita melakukan jasmen Satu putaran ini Itu sama dengan kita menambah sekitar 209 kilo Ingat 209 kilo Jadi kalau kita menambah ini satu putaran ke arah kanan Satu putaran Itu dia menambah 209 kilo Oke Jadi karena ini kekurangannya hanya 50 kilo Maka kita akan tambah hanya 90 derajat Oke ya Caranya adalah Siapkan kunci 24 ya Ini 24 Terus bagian ini Lihat perhatikan Ini saya akan posisikan dia 90 derajat aja Ya teman-teman ya 90 derajat Lihat dari ini titik ini sampai dia ke atas ini ya Itu sudah 90 derajat Kita putar Perhatikan Nah Nah ini udah 90 derajat Nah Kalau udah 90 derajat gini Kita kencangkan bagian depan ini Ya Kita kencangkan Terus yang belakang ini kita kencangkan Nah setelah semua bagus Nah maka kita Sudah kita tambahkan Pressure Berarti kita harus mengencangkan kembali Ingat Mengencangkan kembali ya Ini jangan lupa kita kencangkan Oke Terus yang belakangnya juga ini Yang ini yang tadi kita kenurin Ini Tahan ya Untuk nipelnya kita tahan Baru kita Kencangkan Oke Udah Ini udah kencang ya Jadi setelah kita coba melakukan adjustment tadi 90 derajat Nah kita Selanjutnya adalah melakukan pengelisahan kembali Atau pengelisahan kembali Apa pressure itu naik Atau masih tetap Jika memang dengan di jas itu Pressure kembali naik Sesuai standar Yang sesuai kita inginkan Misalkan 3.50 Ya berarti Alat sudah selesai Dan sudah ready Namun Jika pada saat kita jas 90 derajat 180 derajat Atau 380 derajat Atau satu putaran penuh Itu tidak ada kenaikan Maka kita Harus melakukan pengecekan langsung ya Kepada si Medelipnya itu sendiri Ya Kalau teman-teman sudah tahu Dibuka Nanti dicek sealnya Dicek pilotnya Itu berganjil atau tidak Tapi kalau teman-teman Berasa ragu Saat bongkar Saran saya Ya ini coba Ditukar dengan Unit-unit yang lain ya Biar cepat Semoga bermanfaat Tetap semangat Tetap jaga keselamatan Salam Alat berat